Paparan terhadap Pak Wali itu seperti apa dok? Jadi kita, Ibi Bilayah Sumatera Selatan, kemudian Ibi Kapang Palembang berserta rombongan, dan juga ada ikatan dokter anak Indonesia, lalu ikatan ahli dokter tropik infeksi, ini menyampaikan gagasan-gagasan kami mengenai persiapan untuk new normal ini. Jadi kita akan menjelaskan di mana posisi kita sekarang, bagaimana langkah-langkah agar kita mencapai yang normal. Karena kita ketahui bahwa semua kita ingin normal. Tidak ada yang tidak ingin normal, tidak ada yang ingin memperlambat, tetapi kalau kita salah dalam hal menetapkan kapan waktunya entah kecepatan atau kelambatan, maka kita akan sama-sama mendapat akibatnya. Jadi itu tadi kami kayaknya sudah oke, Pak Wali kita maklumi bahwa dia kan banyak, faktor pertimbangan lain. Dan kami hanya menyampaikan dari sisi kesehatan, apa akibatnya kalau misalnya protokol kesehatan ini kita langgar, bagaimana akibatnya dengan angka kejadian dari COVID ini. Itu itu kemudian Pak Wali juga tadi sempat mempertanyakan apakah memang benar corona ini berbahaya. Karena kan banyak sekali informasi-informasi di luar bahwa ini sebetulnya tidak apa-apa, buktinya orang sehat-sehat saja. Buktinya hanya 30 orang yang meninggal itu pun yang sakit-sakit berat, bukan karena coronanya. Jadi dokter Harun sudah menjelaskan, sebetulnya kejadian-kejadian ini sebetulnya banyak yang kita tidak ketahui. Memang yang meninggal 30 orang, tapi yang sakit berapa banyak? Yang dirawat, yang begitu meneritanya dia, itu cukup banyak. Jadi saya yakin kalau ini kita sampaikan, masyarakat itu menjadi paham bahwa sebetulnya corona ini bukan kisah penjempol. Dan tadi juga dibahas, yang tidak boleh terhadap corona ini terlalu ketakutan, yang tidak terlalu meremehkan. Yang banyak terjadi di dalam kita ini adalah terlalu ini. Ada tetangga yang kena positif, yang lain menghindar. Sebetulnya itu tidak perlu. Sementara di kerumunan-kerumunan orang banyak berkerumun, kemudian tidak peduli, dengan jaga jarak, dengan itu itu yang terlalu meremehkan. Kita harus betul-betul menghadapi corona-nya secara profesional. Secara profesional, dan tadi kita senang, apa yang disampaikan oleh Pak Wali, justru dengan menuju new normal ini, itu bantuan dari aparat itu semakin meningkat. Jadi sosialisasi kita, kemudian edukasi kita terhadap masyarakat semakin meningkat. Kita mengharapkan agar di tempat-tempat kasar tradisional, itu betul-betul protokol kesehatan itu diterima.